selamat datang insyaallah ini bisa reshanit buat kita semua jangan lupa di subscribe di like dan di komen channel aku laki tarat emes dan kita mulai membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan insyaallah tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim malikya midin iya kanakmu dua iya kanusah ini kartu sudah aku saplai guys tadi mati handphonenya jadi aku ulang lagi ini tentang masculine masculine to feminine masculine dan feminine kita lihat ya kelali five masculine to feminine please oke di bottom of the decknya masculine disini kita ada two of wands dan the knight of wands and the ten of cup eight of cups wow dia mau kembali ya jadi dia sia-sia nih guys ya berbagi hati dengan orang lain dikarenakan ada perjanjian keuangan ya kebahagiaan diantara mereka ya sehingga dia berbagi keberhasilannya dia sama kita dengan orang lain dan disini dia tidak berlaku adil ya karena yang diberikan uang hanyalah satu orang jadi otomatis apa yang dia lakukan berbagi dengan seseorang ini sia-sia ya pada akhirnya dia meninggalkan dan kembali ke masa lalu yaitu kita dia ingin reconciliation disini guys kepada feminine dan dia ingin kembali bahagia bersama feminine dia akan mengambil resiko tanpa rasa takutnya dia akan datang hanya menunggu waktu yang tepat untuk bisa merencanakan kembali rencananya dia untuk datang ke kita tapi memang energinya masih immature yaitu masih tidak konsekuen ya tidak sesuai dan tidak bisa tetap ya selalu datang dan pergi karena dia masih suka bermain so kita lihat ya energinya masculine to feminine please the sun the magician three of wands seven of swords wow okay eight of wands the ten of swords and the dead okay so disini dia coba untuk mencari kebahagiaan dengan kepintarannya dia ya dia gunakan segala cara gimana bisa mendapatkan kebahagiaan semua melalui triknya dia karena dia pintar bicara dan juga dia mencari keberhasilannya dengan kepintarannya dia dia menjadi orang yang banyak sekali trik ya manipulasi tapi ternyata ya dia terhianati sendiri ya dari triknya dia karena dia mencari kebahagiaan dengan cara tidak baik yaitu memanfaatkan kebaikan orang lain memanfaatkan kebahagiaan yang dia dapati oleh si feminine sehingga dia terhianati ya dari adanya hubungan barunya dia yang dia pakai topeng selama ini ternyata dia terhianati disini karena dia diduakan lagi ditigakan lagi oleh seksualnya dia juga yaitu dengan orang ketiganya karena dia merasa orang ketiganya ini juga punya orang lain sehingga dia ingin mengendingkan kutukan ini ya makanya dia ada transformation perubahan dia ingin kembali sama kamu kita lihat clarifyingnya nanti disini dia mencari kebahagiaan atau memanfaatkan kebahagiaannya kita dengan dia keberkahan dengan cara memanipulasi keadaan menghadirkan orang ketiga dengan cara topengnya dia seakan-akan dia menjadi korban padahal dia adalah pelakunya yang memulai sesuatu kehidupan barunya itu dengan hasrat napsunya birahinya disini tapi ternyata apa yang dia harapkan untuk memulai sesuatu yang baru dengan gairahnya dia terbunuh sendiri dengan perbuatannya sendiri bahkan dia juga terbunuh dengan spiritual yang dia lakukan mungkin dia mempunyai black magic untuk menjahati memelet orang ketiga atau memelet si feminim sehingga dia terkhianati sendiri dari spiritual dan juga hasratnya dia sehingga dia merasa terbebani bahkan dia merasa ini adalah kutukan sehingga dia ingin adanya perubahan yaitu mengendingkan perselingkuhan ini pengkhianatannya ini oke kita lihat the clarify the sun sama the seven of cups and the magician sama the tower three of swords ooh sama the high priest orang ketiganya oke seven of swords and four of cups eight of wands and five of cups wow ten of swords eight of swords oh my god and the dead the fool ini jelas banget ya dia kan tadinya menghayal ya padahal sudah bahagia dengan kalian dan dia gunakan kebahagiaannya dengan kalian ini dengan orang lain lagi tapi ternyata manipulasinya itu membuat dia terjerumus dalam kutukan dia sendiri disini dia coba membayangkan bisa kembali union sama feminim tapi memang semua berantakan ya triknya dia disini kenapa karena dia tersakiti oleh orang ketiganya tadinya dia mau kembali dengan manipulasinya dia ingin mendapati semua apa yang dia inginkan karena dia orangnya serakah ya disini dan apa yang dia pakai topengnya dia ini sebenarnya dia sudah menyesali banyak kekecewaan yang dihadapi bahkan dia kehilangan kesempatan dari keserakahannya dia dan dia sadari sebenarnya ya kecewa dari adanya topengnya dia pengecutnya dia dan juga dari adanya kecemburuannya dia disini ya karena dia selalu kalau dia cemburu dengan kita dia akan memulai kehidupan baru dengan orang lain terutama tentang seksual ini membuat dia banyak kekecewaan menyesal dari apa yang dia lakukan yaitu dengan seksualnya sehingga dia tidak bisa move on ya dari apa yang dia lakukan sehingga dia depresi sendiri ya dengan drama yang dia miliki sekarang dan dia merasa terperangkap dan dia merasa depresi bagaimana caranya untuk bebas dan keluar dari zona aman so yang aku lihat juga disini ya dia membayangkan bisa kembali dengan feminim dan membayangkan juga bahagia memiliki banyak option banyak target banyak pilihan tapi ternyata dia dengan manipulasinya itu berantakan kenapa? karena dia terhianati dengan orang ketiganya ini ya dia terhianati sehingga apa yang dia lakukan dengan memakai topeng dia nyesal sendiri dan pilihan-pilihannya dia itu tidak membuat dia bahagia sehingga apa yang dia bangun ya dia tidak ada kebahagiaan karena semuanya kacau balau terutama tentang harapannya dia ya yang bergairah ya di untuk napsunya karena dia depresi dan dia merasa kutukan ini tidak pernah selesai kenapa? ya karena bagi dia kutukan ini membuat dia mengendingkan kebebasannya dia disini option yang datang ke dia dia bingung dengan kehancurannya dia kenapa? karena orang ketiganya ini yang menghianati dia ya dia juga menyesali hadirnya orang ketiga sehingga dia tidak bisa move on dari dramanya ini dan dia banyak depresi bagaimana cara untuk keluar dari zona aman dan ya disini banyak menghayal ya dia ya banyak menghayal banyak bermimpi terutama untuk Inion dan yang aku lihat disini juga dia kebahagiaannya dia hancur ya berantakan semuanya karena kepercayaannya dia hancur ya dia menghancurkan sendiri kepercayaannya dia sama feminim sehingga dia terluka sendiri dari adanya triparty ini dan dia berpikir bagaimana caranya untuk bisa membangun kembali new beginning sama feminim terutama tentang komunikasi karena dia banyak penyesalan dan kehilangan kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru yang berhasil yang sukses dengan feminim bahkan dia juga banyak kecewa ya dari awal mula dia membangun suatu hubungan yaitu terutama dari seksual sehingga dia depresi bagaimana caranya untuk bisa dari keluar zona aman makanya dia coba mengendingkan drama ini dengan mengendingkan triparty ini dan dia memang banyak target ya banyak pilihan ya untuk dia gunakan manipulasinya bahkan dia juga diberikan janji ya janji-janji palsu oleh si karmik disini yang ternyata si karmik ini mempunyai orang ketiga dan dia dikhianati kembali apa yang dijanjikan oleh karmik ini semuanya bohong palsu tidak ada kepastian tidak ada kenyataan sehingga dia dikhianati dan dibohongi dan ini membuat dia kecewa berat dengan si karmik dan dia merasa menyesal ya kacau semua semua yang dilakukan pengkhianatannya dia kepada feminim juga kacau karena feminim sudah memutuskan untuk selesai dan dia juga banyak kekecewaan dari adanya pengkhianatan yang dilakukan karena kutukan karmanya dia sedang berjalan dan ini belum selesai ini membuat dia merasa terkhianati tentang kebebasannya karena si karmik ini ya kalau aku lihat ada ancaman disini untuk mengacaukan kebahagiaannya dia kalau dia meninggalkan tapi otomatis si maskulin ini akan meninggalkan si karmik yang aku lihat karena impiannya dia hancur bersama karmik disini kenapa karena dia merasa kehilangan kesempatan terbaiknya dengan feminim dan dia juga tidak mempunyai kesempatan baik dengan si karmik karena si karmik ini banyak sekali option sehingga dia banyak kecewa banyak kekacauan tentang drama ini dan dia merasa terperangkap tentang kebebasannya disini yang aku lihat makanya disini maskulin ingin datang banget ke feminim karena apa yang dia perjuangkan dengan berbagi ternyata dia akan meninggalkan dan kembali ke masa lalu dan ingin reunion lagi dengan cara imeturnya tapi dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa datang terutama dia merencanakan tentang perjalanan travelnya dia itu untuk ketemu dengan si feminim disini yang aku lihat ini jelas banget ya si maskulin ini banyak karma yang dia jalani perasaannya maskulin ke feminim love call ya disini dia pengen banget yang ngelepon kamu dia juga memikirkan kamu someone express love a message of love thinking of you and letting you know cupid dia sangat mencintai kamu feminim ya dan dia ingin sekali datang lagi memberikan cintanya dia tapi disini memang dia banyak raguan ya tentang perjalanan cintanya dan dia merindukan bisa komunikasi dengan feminim yang penuh dengan cinta memikirkan feminim setiap saat dan dia hanya ingin memberitahukan ya dengan bisa komunikasi kalau dia tuh baik-baik aja dan dia masih memikirkan kalian walaupun komunikasinya diawali dengan argumentasi maskulin merasa addiction sama feminim co-dependent obsession and possession controlling has a block restraint jadi dia memang merasa addiction dan merasa keblok perasaannya hanya untuk feminim karena apa yang dikatakan feminim ternyata benar adanya orang ketiganya ini tidaklah lebih baik darinya the grim rapper the relationship is over in a second chance grow and transform your life ya dia tahu karena feminim sudah tidak mau memberikan kesempatan lagi untuk maskulin untuk memperbaiki makanya dia merasa hubungan ini memang harus ada perubahan yaitu ten of swords and the death dia ingin ada perubahan mengendingkan kutukan ini dengan mengendingkan tripartinya orang ketiganya abundance keep a positive mindset manifest exactly what you want gratitude to please ya dia coba untuk positif aja ya disini walaupun dia harus mengambil resiko keluar dari zona amannya dia tapi dia memang masih belum bisa ya saat ini karena dia masih harus menyelesaikan karmanya dulu dengan orang ketiga akan banyak kehancuran yang dihadapi dari orang ketiga disini ya dia akan tersakiti bertubi-tubi ini yang aku rasakan dihianati ditipu segala macem terutama tentang hubungan badan disini dan ini merasa dia terperangkap dan membuat dia merasa diteror ya tentang kematian juga bisa ya karena ya mungkin penyakit seksual disini aku lihat sehingga dia harus keluar dari zona aman untuk mengendingkan kisahnya yang penuh dengan kehampaan oke dengan si karmik so guys aku harap ini bisa reshani buat kita semua jangan lupa di subscribe di like dan di comment di channel aku laki tarot ms and take care of you guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh